Halo guys, kali ini saya mau menceritakan penyebab runtuhnya Kerajaan Majapahit dimana Kerajaan Majapahit ini sempat menjadi kerajaan terbesar di tanah Nusantara dan Kerajaan Majapahit hampir saja menguasai seluruh Nusantara dimana di dalam kepemimpinan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk dan Pateh Gajah Mada bisa dan mampu membuat Nusantara dalam masa kejayaan, masa keemasan ternyata segala kejayaan, segala masa keemasan tidak ada yang abadi dan langgeng semuanya silih berganti dari masanya Majapahit dulu yang sempat berjaya, sempat memegang puncak keemasan dimana seluruh rakyat makmur, sentosa, damai, sejahtera tidak ada yang krisis ekonomi, tidak ada yang kesusahan sampai akhirnya Majapahit runtuh dan hancur dimana Majapahit ini menjadi salah satu sejarah Kerajaan Nusantara yang luar biasa siapa sih dari kamu yang gak kenal kata Majapahit pasti kamu kenal dong dengan kata Majapahit ternyata Majapahit itu menyimpan seribu satu misteri dan ada saja penyebab runtuhnya Kerajaan Besar ini dimana kali ini saya mau mengungkapkan penyebab-penyebab runtuhnya Kerajaan Majapahit yang pertama ternyata runtuhnya Kerajaan Majapahit bermula dari kematian Raja Hayam Muruk dimana Hayam Muruk adalah Raja Terakhir penerus Kerajaan Majapahit yang resmi dan Raja Hayam Muruk ini dia ternyata tidak memiliki surat buah wenang atau warisan untuk segala aset-asetnya termasuk kerajaannya sehingga Raja Hayam Muruk pun meninggal dan menjadi salah satu penyebab runtuhnya Kerajaan Majapahit karena Majapahit kehilangan sosok pemimpin yang luar biasa karena apa? suatu kerajaan, sebuah kerajaan tidak akan bisa berdiri tegak tanpa adanya Raja tanpa adanya Raja di suatu kerajaan kerajaan itu menjadi kerajaan yang mati istana itu menjadi istana yang mati karena tidak ada rajanya sama Raja tidak akan dibilang Raja kalau tidak punya kerajaan jadi antara kerajaan dan Raja keduanya saling berhubungan saling keterikatan karena istana ataupun kerajaan akan mati tanpa Raja dan Raja tidak bisa disebut Raja tanpa Kerajaan yang kedua penyebab runtuhnya Majapahit terjadinya perang paregrek perang paregrek yang terjadi di 1404 merupakan perang sesama saudara di mana wirabumi yang merupakan keturunan asli dari Hayam Muruk yang menjadi kerajaan di negara lain sedangkan Wicakrama Wardana dia merupakan menantu dari Hayam Muruk bahkan keponaan Hayam Muruk sendiri Wicakrama Wardana ini dia ditentang oleh wirabumi dalam kepemimpinannya karena wirabumi tidak setuju bila mana yang memimpin adalah wirakrama lalu yang ketiga terjadinya konflik internal suatu kerajaan tentunya suatu kerajaan selalu memiliki konflik internal yang terjadi di dalam istana itu sendiri yang terjadi di dalam kerajaan itu sendiri entah pasukannya entah panggedenya sinopati ataupun patehnya atau yang lainnya pasti suatu kerajaan memiliki masalah internal tersendiri hampir setiap semua kerajaan lalu yang keempat karena terjadinya kebangkitan Malaka dimana awal mulanya Malaka merupakan tempat untuk penyeberangan tempat untuk terjadinya perdagangan luar negeri perdagangan antar negara akhirnya apa orang-orang Malaka sendiri peribumi Malaka dia mendorong orang-orang Cina orang-orang luar negeri untuk mampu membantu mereka supaya mereka merdeka yang awalnya mereka setiap bulan memberikan upeti kepada Majapahit karena mereka termasuk wilayah Majapahit dengan mereka meminta bantuan orang-orang luar mereka menjadi merdeka mereka berdiri dan tidak dipengaruhi oleh Majapahit sehingga mereka tidak membayar upeti kepada Majapahit itu penyebab juga salah satunya kehancuran Majapahit yang kelima pengaruh dari dinasti Ming dimana waktu dinasti Ming sebelum dia masuk ke dalam Majapahit Majapahit itu ramai Majapahit itu naik 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 drastis keuangannya setelah datang pengaruh dari dinasti Ming akhirnya apa pengaruhnya itu sangat besar sehingga keuangan Majapahit menurun dimana waktu itu Kaisar Yunglo dia memerintahkan perdana menteri atau pemerintahkan ahli-ahlinya untuk mempengaruhi Majapahit begitu liciknya Kaisar Yunglo memerintahkan pasukannya yang keenam yaitu kemunculan kerajaan Islam kemunculan kerajaan Islam menjadi salah satu faktor eksternal yang terjadi di luar Majapahit karena kemunculan kerajaan Islam yang pertama yaitu Demak dimana kerajaan Demak ini adalah awal mula kemunculan para wali Songo awal mula kemunculan para sunan 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 yang dihormati dari kerajaan Demak itulah para wali Songo muncul dimana para wali Songo ini menentang banyak hal bahkan para wali Songo ini sebenarnya dia menciptakan banyak peperangan karena para wali Songo meyakini yang dia yakini yang paling benar yang dia yakini sudah benar yang lain kurang benar sehingga dia memerangi yang lain akhirnya terjadilah suatu keributan dimana saat kemunculan para wali Songo ini Raja Majapahit itu imannya tidak sekuat yang awal-awal imannya kerahan Raja Majapahit itu sudah lemah tidak kuat seperti Raja-Raja di awal karena yang memimpin Kerajaan Majapahit adalah ahli 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 waris dari Raja-Raja sebelumnya jadi sudah tidak murni lagi pedomannya berbeda dengan Raja-Raja Majapahit yang dulu tentunya pedomannya masih kuat sehingga banyak sekali konflik peperangan cuma karena agama cuma karena keyakinan banyak sekali pertempuran bahkan Majapahit hancur faktor terbesar dari eksternalnya adalah kemunculan kerajaan Islam sebagai faktor terbesar kehancuran Majapahit karena apa dari kemunculan kerajaan Islam para wali Songo dia tidak suka dengan ajaran selain Islam dia hanya suka Islam dia hanya berdaulatkan Islam jadi yang lainnya dibantai itu sungguh-sungguh mengerikan sehingga terjadinya pertempuran besar antara kerajaan sekian informasi kali ini jangan lupa like dan subscribe channel ini